Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan keempat, saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah penyelesaian informasi, di mana materi yang akan kita bahas yaitu mengenai outline skripsi startup. Oke, outline skripsi ini adalah outline skripsi yang membahas tentang perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia maya. Ya, biasanya dilakukan secara berkelompok minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Oke, secara umum isinya sama dengan mata kuliah yang lain untuk secara umum isinya sama dengan skripsi yang lain ya, di mana dalam bagi deskripsi, bahan, dan lain-lain, sampai dengan berkelompiran. Oke, untuk outline skripsi startup di bab pendahuluan ya, bab 1 pendahuluan pada latar belakang masalah, itu biasanya terdiri dari 3 konten permasalahan, yaitu permasalahan secara umum sebagai contoh, permasalahan industri pertanian, permasalahan khususnya sebagai contoh, distribusi dalam industri pertanian. Di dalam bab 1 ya, di dalam menerbaikan masalah juga dimasukkan jurnal dan teori terkait, minimal 3 jurnal terkait, dan solusi atas permasalahan umum dan khusus terkait aplikasi yang dibuat. Kemudian ada di perumusan masalah, ya berbentuk kalimat tanya berdasarkan masalah, sebagai contoh, bagaimana mengurangi rantai distribusi hasil pertanian dengan efisien. Nah, itu contoh dari perumusan masalah. Sedangkan maksudnya, ya di poin ketiga dari bab 1, untuk maksud biasanya berisi maksud penulis dalam menyusun skripsi minimal 3 poin. Kemudian untuk tujuan, biasanya untuk kelulusan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat, kelulusan pada program studi serata 1. Jadi, sekolah, di setemik masalah mandiri. Kemudian di metode penelitian, itu biasanya ada teknik pengumpulan data, observasi itu menjelaskan tentang proses observasi yang dilakukan, wawancara itu menjelaskan proses wawancara yang dilakukan dengan siapa, ya. Kemudian studi pustaka itu menjelaskan tentang studi pustaka dan sumber referensi yang dipakai. Misalkan, metode pengembangan aplikasinya, ya. Nah, kemudian di ruang lingkup, itu biasanya berisi tentang penjelasan batasan serta proses-proses yang dibahas pada saat membangun skripsi. Kemudian di bab dua, di tinjauan pustaka, ada konsep dasar aplikasi berisikan tentang definisi bahasa program yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi yang akan dibangun. Untuk metode algoritmanya, berisikan tentang definisi atau pengatian dari algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dipaparkan dalam makhluk atau masalah. Kemudian di poin ketiga, bisnis model canvassing, berisikan definisi BMC dan poin-poin yang terdapat dalam BMC. Nanti saya akan coba jelaskan secara garis besar mengenai BMC. Kemudian di, masih di bab dua, poin kedua, di penelitian terkait, berisikan analisa dari penulis tentang aplikasi yang akan dibahas atau dikembangkan, diperbandingkan dengan penelitian serupa yang terdahulu yang diambil dari jurnal-jurnal yang mendukung. Kemudian poin ketiga, tiara pendukung, pengujian aplikasi di sini menjelaskan secara umum tentang langkah-langkah penulisan dalam melakukan pengujian terhadap algoritma yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. Contohnya, tentang teori black box. Terus di poin kedua, dari bab dua, poin ketiga, titik dua. Sebabnya, untuk peralatan pendukung, menjelaskan peralatan pendukung yang digunakan penulisan dalam merancang aplikasi. Contohnya, misalkan kalau kita menggunakan aplikasi Android, maka kita menjelaskan, di situ ada penyelesaian mengenai teori Android Studio. Apabila kita menggunakan Java, maka di situ menjelaskan tentang teori Java. Di bab ketiga, analisa perancangan aplikasi. Ada tinggal startup-nya. Berisi sembilan poin BMC startup yang terdiri dari key partnership, key activity, key resource, value proportion, ada customer relationship, ada channel, ada customer segment, ada cost structure dan revenue, seterian. Oke. Di analisa kebutuhan, disini menjelaskan secara umum analisa dilakukan penulis dari sisi pengguna untuk menentukan solusi yang diperlukan bagi kebutuhan aplikasi. Disini misalkan contoh kebutuhan pada aplikasi teman tani, ya, adalah sebagai pengguna dapat memilih produk yang dipotongkan, terus pengguna dapat menjual produk tani, terus pengguna juga dapat memilih produk kasa tani. Nah, itu misalkan dari analisa kebutuhannya. Kemudian, nanti ada rancangan diagram misgasnya, ya, pengguna dan analisa kebutuhan, dikutukkan rancangan diagram aktivitas, diagram user interface, ya, terus kemudian ada rancangan database-nya, nah, itu kan bisa berisi tentang ERD dan LRS atau Logical Reconstruction-nya. Nah, untuk implementasinya nanti ada proses implementasi, ya, serta hasil implementasinya. Oke, untuk spesifikasi aplikasi nanti ada hardware, hardware yang nanti digunakan apa saja, ya, berisikan tampilan spesifikasi hardware yang digunakan, terus kemudian software yang berisikan tampilan spesifikasi software yang digunakan untuk membuat aplikasi startup tersebut. Nah, untuk pengujian aplikasinya, tadi kita bisa menggunakan blackbook testing, ya, terus untuk di bab kelima ada penutup adalah kesimpulan. Kesimpulan itu berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam pembahasan kesimpulan di mana menjawab permasalahan yang ada, dan berisi tentang kelebihan dan kekurangan penelitian yang dibuat. Nah, sedangkan saran itu berisi agar aplikasi ini dapat menjadi lebih baik terdapat beberapa saran yang dipergunakan, misalkan diantaranya adanya pengembangan aplikasi, ya. Nah, itu merupakan salah satu saran. Oke, untuk catatan, ya, untuk skripsi startup, disini merupakan skripsi kelompok, ya, bukan individu, jika persenalian minimal 3, maksimal 5, terus yang jelas ada tinggal startup-nya, terus menjelaskan bidang startup yang dibuat itu apa, terus wajib, ya, wajib memiliki aplikasi, karena nanti yang dinilai dari aplikasinya juga yang dibuat, nanti juga harus di-upload di Playstore. Ya, nanti harus proses implementasinya menjelaskan tiap proses transaksi yang dilakukan pengguna, terus nanti hasil implementasi menjelaskan tentang aplikasi yang telah di-upload di Playstore, serta masjid juga wajib membuat dan mempresentasikan tip deck pada saat sidang berlangsung. Nah, itu untuk online skripsi startup. Oke, saya akan mencoba menjelaskan secara garis bisa mengenai bisnis model kanvas, ya, di BNC. Disini bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerima konsep, ya, konsumen, investor, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk aliman-aliman visual, di mana konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Oke, kalau digambarkan BNC atau bisnis model kanvas seperti ini, ya, ada key partners, ada key activity, research, value proportion, dan customer relationship, ada channel, ada customer segment, ada constructor, setelah revenue stream. Nah, bagaimana sih menerapkan bisnis model kanvas dalam perusahaan? Ya, di dalam bisnis model kanvas ada sembilan elemen penting, ya, untuk mengarahkan dalam bentuk sistem perusahaan, dan sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai dengan sistem. Nah, sebuah poin tersebut adalah ada value proportion, ada customer segment, ada customer relationship, ada channel, ada key activity, ada key research, ada key partner, ada key structure, setelah dari revenue stream. Oke, yang pertama yaitu value proposition. Sederhananya, ya, value proposition itu merupakan nilai jual produk atau jasa, sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor, ya. Sebelum menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk dikatakan agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atau permasalahan mereka, ya. Di sini ada, berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda, misalkan apa penyebab masalah itu terjadi, ya. Terus, mengapa sih konsumen ingin masalah tersebut terilang, ya, serta apa manfaat bisnis saya untuk konsumen. Ya, itu termasuk ke dalam poin dalam value proposition. Oke, untuk customer segment, value proposition soal berkaitan arat dengan segmentasi konsumen Anda, di mana target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan, contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumen rismenya. Lalu, bagaimana cara mengatasi secara spesifik target konsumen kita? Nah, beberapa pertanyaan di bawah ini bisa untuk, ya, menentukan target konsumen Anda. Kepada siapa solusi Anda paling mempunyai nampak positif, misalkan seperti itu, ya. Kemudian, apakah solusi Anda cocok untuk perorangan atau bisnis lain? Kemudian, bagaimana karakter perorangan atau bisnis tersebut? Solusi Anda cocok untuk laki-laki atau perempuan, atau keduanya? Segmen yang terakhir, misalkan kita masuk ke dalam segmen, berapa sih umur mereka? Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian, poin ketiga itu customer relationship. Oke, cara mendekati konsumen Anda banyak, baik secara personal, by phone, ataupun sebagainya. Di damai customer relationship, ya, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalkan Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target usia 18 sampai 25 tahun. Tentunya, target konsumen Anda perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan nanti. Lalu, bagaimana membuat mereka mau membeli produk aksesoris rambut Anda? Nah, dengan memberikan informasi sepertaruh perawatan rambut, tips mengikat rambut, dan sebagainya, cara termudah menjaga konsumen millennial adalah dengan berinteraksi lewat channel yang sering didatangi oleh target konsumen Anda. Berkomunikasi sesuai dengan bahasa mereka, alam millennial misalnya, ya, dan memberikan konten-konten yang relevan dengan interest mereka. Itu adalah cara untuk mendekati konsumen. Oke, yang keempat, channel. Channel merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Pertanyaan berikut dapat membantu Anda mengidentifikasi tempat mana yang ideal untuk bertemu dengan mereka. Misalkan, di mana konsumen Anda berada, apakah mereka aktif menggunakan sosmed, apakah mereka suka mendengarkan radio atau aplikasi musik, apakah mereka suka menghadiri event atau seminar, apakah mereka suka menonton TV. Nah, ini bisa menentukan di mana Anda harus menetapkan, ya, advertisement, apakah di billboard, di Instagram, di koran, atau sebagainya. Kemudian, plan kelima, key activity-nya. Key activity merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Beberapa panduan pertanyaan perlu Anda jawab misalkan aktivitas bisnis seperti apa yang dapat diterapkan dalam perusahaan untuk membantu Anda agar konsumen puas. Bagaimana dengan distribusi produk atau jasa Anda. Kemudian, apakah Anda memiliki tenaga ahli untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Itu masuk ke dalam key activity atau point kelima. Kemudian, poin ke enam, yaitu key resource. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang Anda geluti, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contoh sederhana key resource adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Poin ke-7 key partnernya. Dalam sebuah bisnis, membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Jika sampai saat ini Anda belum menukai keunikan dari produk atau jasa Anda dikarenakan kurangnya networking, Anda membutuhkan partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition. Jika Anda membuka sebuah bakery, Anda membutuhkan supplier bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan yang digilir selalu fresh. Nah, supplier itulah yang menjadi key partner Anda dalam berbisnis Anda agar bisa selalu menjaga kualitas roti yang Anda jual. Kemudian, poin ke-8, cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Beberapa uang yang harus dikeluarkan untuk berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya. Kemudian, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai. Berapa harga pemasaran produknya. Nah, itu masuk ke dalam cost structure. Kemudian, poin ke-9, yaitu revenue stream. Di mana setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas hari-hari. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber. Misalkan, sepedasi pendualan, di beden, dan sebagainya. Oke. Tadi kita sudah membahas ke-9 poin. Dalam bisnis model canvas merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan karena dapat membantu memetakkan bisnis Anda secara tersebut. Nah, Anda dapat menggunakan bisnis model ini untuk mengujikan ide Anda menjadi hal yang konkret. Oke. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai outland skrisis startup, Anda bisa mendownloadnya di ruang mahasiswa, di web nasamandiri.ac.id. Oke. Cukup sekian penjelasan saya mengenai outland dari skripsi mengenai startup. Ya, saya sudah membahas mengenai BMC-nya. Oke, jika ada yang bertanyakan, kita bisa konsultasi di WA atau di forum. Cukup sekian penjelasan saya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.